Bokap lo boleh lah dagang narkoba, lo dagang pavirnya aja. Bener, lebih ke mesinnya aja gue. Kecil-kecilan, kecil-kecilan. Ditangkep gue abis nih. Tapi ini ya, bener gak sih sebelum gue ceritain? Karena gue tuh akhirnya ngalamin sendiri. Awalnya gue gak percaya ya. Lo tuh, walaupun bokap lo udah gak ada, lo tuh dijaga sama anak-anak buah bokap lo. Serius? Oh, itu gue pernah denger cerita yang lo ke Bandung ya? Iya, makanya nih. Gue tuh gini, jadi banyak banget yang nanya kan. Karena mungkin orang-orang kan pada nonton film narko, film mafia-mafia. Gimana sih jadi anaknya mafia yang full penjagaan? Gue tuh sempet ngerasain beberapa kali yang seperti itu. Cuman gue pribadi gak suka menceritakan hal itu karena gue takutnya terkesan. Ah, melebih-lebihkan. Ah, takutnya boong. Ah, fake nih apa. Makanya lebih baik orang melihat sendiri kalau gue. Akhirnya... yang gak percaya itu karena cita dia. Dia lagi nongkrong. Gue bayangin tuh. Iya, pokoknya sempet lagi nongkrong. Oh, ini lo belum tau nih? Belum. Sempet lagi nongkrong. Di satu tongkrongan. Terus ada kayak... Kendaraan gue lah. Kayak jatuh. Terus orang yang jatuhin diserang. Kayak gitu-gitu. Dulu tuh. Oh. Lu lagi naik mobil atau motor? Motor, motor. Motor gue yang jatuh. Motor jatuh. Ada orang datang tiba-tiba dibukin. Iya. Bukan motornya sih lebih dicer motornya. Kayak gitu. Satu kayak gitu. Terus anak-anak gue bokab lo. Sampai akhirnya ya. Gue kabur aja. Cerita-cerita lainnya ya temen-temen gue sendiri ngerasain kayak banggian. Apa cerita lo? Lo ketemu di mana? Jadi gue karena udah kenal. Terus gue lagi main ke Bandung. Pas main ke Bandung itu. Pas gue main ke Bandung. Nongkrong lah. Oke. Di salah satu tempat di Bandung. Oke. Daerah Sulanjana. Oke. Nongkrong di sana. Nongkrong-nongkrong ya. Nongkrong tuh lagi duduk. Di meja kayak gini lah. Di meja depan gue itu ada om-om gitu lah. Mungkin udah tua lah. Terus joget-joget. Kan om-om kalo joget kan alay ya. Lagunya apa jogetnya dangdut kan. Apapun lagunya jempol main. Gue bilang aneh banget ya om-om nih alay nih. Masa mudanya gak bahagia. Gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Gue belum dateng. Gue telat datengnya. Ngomong sendiri tuh. Ngomong sendiri gue tuh. Aneh banget nih. Apa sama seseorang yang ada disitu? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Maksudnya Kang Dias. Oh Kang Dias waktu itu enggak. Gak ikut. Gak ikut. Kang Dias gak ikut waktu itu. Ini gue sendiri doang. Enggak gue sama ini. Tio. Anak-anak Purwakarta. Tio namanya. Tio. Oke. Gue ngomong sama Tio tuh. Wah alay banget nih. Om-om ini nih masa mudanya kurang bahagia pasti. Maksudnya. Maksudnya. Parah nih ya. Alay, alay, alay. Norak. Dateng dia. Dateng. Ngobrol-ngobrol. Om-om ini ngeliatin si dia. Iya. Oh. Mungkin suka. Kalau lu bikin oh omu nih orang ini. Iya. Gue juga awal lu mikir. Serem juga sih. Diliatin terus. Langsung nandang lu ya? Enggak. Gue tuh abis baru bare shooting content di youtube gue. Oh oke. Jadi masih bawa property apa pake tas gitu. Gitu-gitu. Tiba-tiba pas gue dateng dia ngeliatin. Terus kayak begini sempet hormat gitu. Sempet hormat. Terus gue kayak gini. Lu bawa bunda era kali? Enggak. Gue ingin begini. Gue kira gue bener. Karena gue masuk ke table meja banggian. Habis tuh dari situ tuh. Ada kejadian tuh. Ada kejadian. Ada orang lewat. Ada orang lewat di depan meja gue. Terus? Mungkin karena ketenangan jadi lunglai. Oh. Ngenggol. Emang orang kenyang biasanya gitu ya? Iya. Musi. Orang kenyang yang aneh. Iya. Ngenggol meja. Ada orang kenyang itu ya. Bangkok-kokon gue jatoh. Oke. Bangkok-kokon jatoh. Gubrak gitu. Minuman jatoh. Lu gimana tuh? Anjir. Lu langsung kayak, eh lu udah gapapa. Oh lu tuh baik hati. Iya baik. Lu gimana? Lu juga? Gapapa. Gue namanya orang senggol. Senggol namanya kenyang kan? Iya. Habis makan kenyang gitu kan. Iya. Udah gapapa santai-santai. Oh iya gapapa maaf-maaf. Tiba-tiba om-om itu langsung nyamperin meja gue. Empat orang itu semuanya. Empat orang langsung. Eh mau ngambil pistol dari rakit dia. Ada apa? Siapa yang banggu? Siapa yang banggu bos kecil? Siapa yang banggu bos kecil? Siapa yang banggu bos kecil? Nah. Dari situ tuh gue baru tau ternyata. Bokap gue sempet ngomong kalo misalnya panggilan gue itu. Dan temen-temen dalam lingkup dunia hitam. Panggilan gue bos kecil. Oke. Itu gue tuh biasanya di komik-komik doang. Ternyata ada. Bos kecil. Yakuza, Yakuza kecil. Ada. Kalo cerita ini banggir yang ngerasain sendiri. Ada bener. Lu pas tau itu gimana tuh? Panik kan ini bos-bos kecil. Terus gue kaya udah apa? Waktu itu kayak mister gini ya? Gak ada apa? Gak ada apa? Udah tuh gue dipanggil. Dipanggil. Itu bos kecil ya. Kalo udah apa? Gak ada apa? Oh lu gak kenal terus cerita? Gak kenal, gue juga gak kenal. Gak kenal kan. Itu bos kecil tuh. Tumben-tumbenan ya. Bukan orang ambon sama berapa gue kan. Biasanya ada orang ambon doang loh kan. Itu bos kecil. Dia ngomong ke lu? Iya. Saya utang budi sama bapaknya bos kecil. Ngomong gitu. Terus gue ngomong. Oh utang budi. Dia yang biayain hidup saya. Di mana om? Kan saya banyak kan. Indonesia luas dong. Di Cipinang. Yuuu. Berarti car. Tinggalkan daerah Cipinang. Di Cipinang. Kan udah berumahnya udah di Cipinang. Jadi hanya di penjara. Iya. Gak ada apa? Di Cipinang. Kebetulan sepedang saya udah waktu itu. Uang sapu. Uang sapu. Tiba-tiba keluar dari kantong. Amplop. Amplop. Kebelnya segini. Serius. Dia ngeliat juga? Pertama yang ngasih gue dulu. Itu apa isinya? Jadi dia. Akhirnya pas dia ngebelain gue itu. Akhirnya dia aja ngobrol gue. Dia ngomong lah itu. Saya dulu bla bla bla. Utang budi bla bla. Saya mau nitipin satu hadiah buat kamu. Dia bilang. Dia ngasih lah tuh amplop. Ya uang lah gitu. Tapi gue tolak disitu. Gue tolak. Maksa apa yang mau ngasih kalung emas. Gak mau ngasih kalung. 20 juta. 20 juta lo tolak. Terus dia mau ngasih kalung emas. Kenapa lo ngelain sih tipis-tipis. Takutnya pas kita ambil. Di depan polisi. Iya kan. Kita kan gak tau. Cuman gue tau lah. Maksudnya kan. Gue tidak pernah menerima uang. Sepersenpun dari dunia-dunia seperti itu. Makanya udah dibilangin lo kapal. Kalau ada yang gak dikenal. Jangan mau ya. Walaupun dalam hati itu duit. Juga. Emang hidup bersih susul lah. 20 juta. Dikasih kalung emas. Mau dikasih kalung emas. 7 juta tuh. Kalung emasnya tuh. Oh dia bilang gitu. 7 juta. Pokoknya semua mau dikasih barang-barang yang dipakai. Dalam hati sih. Engin sih. Cuman kayak yaudahlah jangan. Kenapa dia nyebutin harganya nih? Ya biar tau nominal lo ya. Gue kenapa pengen ditanya. Berapa harga outfit lo. Bisa juga. Hibis banget ya. Hibis. Lalu 7 juta. Baju 10 ribu. Amplop 20 juta. Kalau dia amplop bangsa. Yang lucu aja. Karena kan Fikri ini kan waktu beberapa bulan lalu itu sempat viral. Karena kan muncul di Grittle kan. Iya. Jadi semua orang tuh nonton dia. Jadi ada beberapa orang yang biasa. Kita stand up kan ada yang mau minta foto kenalan. Ada beberapa cewek dan cowok yang dateng ke dia minta foto. Terus gue dipanggil sama om-om itu. Sini. Itu siapa? Gak tau om. Palingan fan-fan chef itu. Kalo pacar suruh ganti ya. Papaknya tuh model makenya. Gue langsung. Bangsa. Masa dia ngomong depan muka gue. Eh. Papak kamu itu model. Papak kamu tuh model. Masa kamu begini. Ceweknya lagi. Anjing ceweknya. Tetep gaya tapi ya. Udah tengsin anjing. Di posisi itu gue langsung kayak. Mana dia nonton youtube gue lagi. Aduh. Masa mau diusir sama Fikri. Udah bangsa tuh omong. Kenapa tega banget sih ya Allah. Maksudnya kalo kita baca di berita kan. Iya. Kamunya. Oh. Tapi itu dia langsung luarin. Langsung luarin. Nih. Nih. Saya bayarin. Biar kamu happy. Cari tuh yang 20 jutaan. Nih duitnya. Itu tolak. Tolak. Walaupun dalam hati. Aduh. Kenapa tidak diambil saja. Gitu. Jadi. Nah. Ada juga beberapa momen. Kalo nongkrong sama dia. Emang gak ada. Yang dikelilingnya gak ada siapa-siapa. Cuman kalo pulang tuh mau nyari makan. Ada aja mobil-mobil Avanza Innova itu ngikutin. Tapi. Berhenti lah. Soalnya gini. Gua pribadi tuh dari dulu ditawarin. Maksudnya anak-anak buah bokap gua. Yang kayak. Bos mau gak saya temenin. Saya gak minta apa-apa. Dia bilang. Saya gak minta apa-apa. Saya temenin bos kemana aja. Cuman gua tuh gak nyaman. Gua tuh dari dulu pengen hidup tenang. Tenang. Sendiri. Tapi alhamdulillahnya setiap gua ada masalah. Ada yang banyak. Rame. Berarti lu sebenarnya tidak pengen dijaga. Gua gak pengen dijaga gua. Kalo terluka tiba-tiba ada aja. Iya. Coba pukul. Eh. Gua lagi melatih nih. Mana yang kira kesem. Makanya gua dari dulu. Gua gak suka lah penjaga-penjagaan gitu. Karena gua ngerasanya. Buat apa sih. Maksudnya. Gua gak bisa berbaur gitu. Lu gak pernah. Lu gak pernah. Sebagai anak. Dari seorang Freddy Budiman. Gak pernah. Terancam gitu. Nyawa lu. Kan kalo. Biasanya kan anak-anak itu kan. Ngincer atau apa gitu. Gak lah. Gua ngerasanya. Udah jadi resiko. Dan apa ya. Udah jadi hal yang harus. Gua terima gitu. Karena. Bokap gua pun menerima apa yang dilakuin. Gua pun harus menerima. Karena gua sebagai anak bokap gua gitu. Dari kapan sih tahunnya? 2012. Umur berapa? 13. Umur 13 tahun gak? Gak. Umur 13. Selama 3 tahun. Bolak-balik Cipina ngurus bokapnya. Bokap lu udah di penjara sih? Udah. Gua umur 13 tahun tuh bawa mobil sendiri. Anjir. Melanggar peraturan ya. Udah. Ngurusin bokap gua. Karena gua sendirian yang di Jakarta kan. Oh. Jadi dia bolak-balik penjara tuh ngurusin bokapnya. Cool. Udah pindah-pindah lapas ya. Udah pindah-pindah lapas. Dari Salemba. Cawang dulu. Cawang. Cawang, Salemba, Cipinang, Gunung Sindur. NK. Baru nusuk ambangan. Udah dari umur 13. Udah dari umur 13. Respect. Jadi kalo masih ada yang ngerasa hidupnya keras terus udah nyerah. Bangsat. Goblok bang. Anak umur 13 tahun keluar masuk Dufan. Iya. Dia keluar masuk penjara. Kalo depan udah pencep lumba-lumba. Iya. Dia pencep timah prestos. Tapi banyak cerita lucu tuh di dalam penjara. Aneh gue denger-denger. Lu tuh kalo jengukin bokap lu suka diusik. Sekali doang. Sekali doang. Sekali ya. Itu gimana? Jadi. Kalo orang yang jenguk tuh. Kalo bokap gua tuh kan dikasih. Bukan ruangan sendiri ya. Cuma dikasih space sendiri ya lah gitu. Oke. Nah gua tuh biasa dikasih. Di bebasin gitu. Kayak. Kalo jenguk tuh bisa kayak. Mungkin dari jam 9. Ape jam 12. Oh. Lebih fleksibel lah gitu. Ada satu waktu. Jadi gua lagi jenguk. Gak tau kenapa. Gua tuh cuma dikasih waktu 15 menit. Napi-napi yang lain. Bebas. Lagi pandemi kali. Bukan dong. Bukan dong. Bukan dong. Bukan dong. Napi-napi yang lain yang kayak Mcdanney yang biasa aja. Itu dikasih waktu lama. Bentar. Jadi napi ada levelnya ya. Ada levelnya dong. Tapi bokapnya tuh yang uh. Mcdanney. Wuuuuh. Tidak dianggap napi. Oh maaf. Biji udah gatau aja. Kenapa Bih? Tidak kebersihan di pintar. Tidak ada deh. Nah terus dikasih. Tiba-tiba. Pokoknya pas baru mau buka makanan. Sipirnya masuk. Pak. Waktunya udah mau habis. Bokap gue pertama masih kayak. Gitu. Marah. Si Pirs tuh takut. Yang nyamperin tuh udah gemeter. Gua liat. Dateng lagi. Pak. Maaf banget pak. Waktunya dibilang udah habis. Karena perintah atasan dia kan. Oh dia mengikuti atasan. Udah mulai kesel. Bokap gue udah ngekepal tangan tuh. Wah anjing. Gua takut tuh disitu. Gua takut. Ajing. Berantem nih bokap gue. Terus. Yang ketiga kali dateng. Gua udah bawain minuman kan. Dilemparan. Bokap gue. Gua diri. Ini yang jenguk. Apa gue udah ngomong gini. Jangan main-main sama saya. Dia bilang. Ini yang jenguk saya. Anak saya. Bukan lonte. Dia bilang kayak gitu. Itu. Yang lonte udah kemarin. Hahaha. Dia bilang. Kalau. Kalau peluit disini saya tiup. Penjara ini hancur. Nah bokap gue ngomong gitu. Woh. Bila. Tapi. Tapi ini true. True story dan. Peluit tuh setara ini ya. Sangka ngalah. Iya. Tapi emang biasa bokap lu kayak gitu. Sebenernya emang megang peluit. Itu kan bahasa sarkasnya. Tapi bokap lu sering rusuh disana. Iya. Sempet bandel-bandel. Cuman. Posisinya pas dia bokap gomong kayak gitu. Semua napi berdiri. Oh. Semua napi berdiri. Udah mulai ricuh tuh. Untung bokap lu gak jadi wasit ya. Iya. Hancur. Hahaha. Masalahnya sih tuh. Gue anak kecil sendiri kan. Oh. Jadi pas bokap lu marah itu. Semua napi berdiri dan. Ngapain dia. Support bokap lu. Ayo. Ayo gitu apa gimana. Ricuh. Pokoknya ricuh. Ayo mana. Makanan dilempar-lempar. Ricuh. 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 Sampe akhirnya. Kericuan-ricuan. Akhirnya dateng tuh tiga orang. Pimpinan Bene. Itu yang penting di situ lah. Itu pimpinan-pimpinan. Dateng kenapa akhirnya bokap gue dibawa ke ruangannya. Akhirnya ditenangin. Terus bokap gue. Bokap gue dibawa gue sendirian. Pas balik. Dia teriak lagi. Tapi. Itulah kenapa. Jangan pernah bangunin macan yang lagi tidur. Wow. Nah. Disitu. Contoh lah kebun binatang. Akhirnya. Akhirnya gue bebas. Yang lainnya sampe jam tiga sore. Gue dibebasin sampe jam empat akhirnya. Dan. Entah apa ga itunya? Engga. Cuman pas gue keluar. Gue jadi tenggil dong. Bawanya. Kesel. Pas keluar kan gue dicek lagi kan. Badan. Nah. Kena kan. Gue gituin tuh. Batu. Dia kayak recirit versi. Gubung narkoba. Gubung narkoba. Nah. Katanya. Yang. Kepala sitirnya atau siapa itu. Dimutasi. Iya. Waduh langsung. Dimutasi ke. Pokoknya dia pindah ke Bali yang gue tau. Karena. Kenapa gue tau. Karena. Gue tuh di kampus aktif organisasi. Oh. Gue yang ngospek junior-junior gue yang baru masuk lah. Maba-maba tuh gue yang ngospek. Oke. Pas lagi nongkrong di warkop. Ada yang nyamperin gue. Bang. Punten. Dapet salam. Dibilang. Dari ibu saya. Ibu kamu siapa emang. Lu udah mikir gak? Siapa nih kan. Ibu ya bandar juga mikirnya kan. Anjing. Disebut. Ini. Nyokap gue. Bu ini. Dibilang. Bu ini tuh si. Kepala. Yang. Yang bikin ricuh bokap gue itu. Oh anjing. Terus. Sumpah lu. Gue gitu. Gue ngakak dulu pertama kan. Nyokap lu. Diajarin bokap gue. Mumpus. Gue ketahuin lu. Tapi bener. Gue sampe sekarang kalo ngikut kejadian itu. Anjing gue ngakak banget. Bisa gitu. Ketemunya. Satu jurusan. Satu jurusan. Satu jurusan. Dia setelah bertahun-tahun tuh ya ketemunya ya. Iya. Lalu kuliah kan. 12 tahun berarti 4 tahun kemudian. Dia 2018. Akata. 5 tahun. Iya. 5 tahun tiba-tiba ketemu lagi. Terus dicengin. Ibu lu tuh. Ibu lu. Kenapa anda ngaku. Jadi dicengin kan. Sekarang dicengin. Karena harusnya kan. Pala-pala sipir ini udah bisa melihat. Bagaimana sosok dari om Freddy Budiman ini. Bener bener bener. Wartawan aja dipukul. Iya gue ngeliat beritanya tuh. Goblok gitu. Wartawan goblok. Oh wartawannya goblok. Goblok. Kenapa? Gini. Kan wartawan tugasnya bener mencari berita. Tugasnya gak salah pak. Gue gak menyalahkan tugasnya. Dia menyalahkan tugasnya. Dia apa. Meliput bokap gue. Karena bokap gue lagi kondisi emosi. Bokap gue udah emosi. Karena dia mikirnya gak ada publikasi-publikasian. Kalau gak salah itu lagi retak ulang. Iya. Bukan. Lagi pembakaran. Barang. Barang dikubur. Pembakaran barang putih. Iya. Sekalian nyimin. Nah bokap gue emosi. Di. Jadi bokap gue di Borgol. Di Borgol ya. Di Borgol. Di Borgol. Pip. Pip. Andai gak masalah. Tolong nanti di pip ya. Pip pip. Gak ada. Udah gak usah temennya. Borgol tuh amat temennya. Bokap gue tuh di Borgol amat temennya. Barang putih gini tuh. Nah bokap gue di Borgol tangan kanan. Tangan kanan. Yang setemannya kiri. Borgol barengan. Borgol barengan. Mulai mancing 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 sampe. Dia tuh wartawannya di. Ada naik tembok gitu. Kok dia maksa. Nah bokap gue naik dipukul pake tangan kiri. Ada di videonya di youtube. Dipukul abis lah. Pokoknya ricu ricu dilepar botol bokap gue. Pokoknya ricu lah. Gak ada misalnya nahan bokap gue. Wapun di Borgol. Yang begonya mohon maaf nih. Setelah dipukul wartawannya ngomong gini. Gak terima dia kan. Gak terima dong. Ini kasus ini akan saya tuntut lagi. Saya akan maju ke pengadilan blablabla. Mohon maaf pak wartawan. Bapak saya kan hukumannya sudah seumur hidup nih. Udah maksimal. Udah hukuman mati lagi. Iya udah hukuman mati. Kalo bapak menuntut ya disitu-situ aja. Gak ngaruh pak. Dia mau sombong gak nih? Iya. Mau sombong lagi ke temen-temennya. Karena kan wartawan punya hak blablabla kan. Iya. Atau dia mau sombong ini. Itu hukuman mati karena gue tuh. Wah. Bahas kalo dia. Hukuman mati. Bukan karena anda. Kalo hukumannya 5 tahun. Anda berharap 10 tahun masuk akal. Muka gue udah di level atas. Udah seumur hidup. Terus lu mau nuntut lagi. Lu mau nuntut. Apa yang mau dituntut. Itu wartawannya dicengin juga lu ya. Iya. Lu ngapain sih bos. Capek-capek aja. Itu juga apa. Hakimnya juga males tuh. Sedangkan. Ini kasusnya siapa? Bapak Freddy. Boleh gak kita ga play aja di sini? Berarti itu kejadian setelah bokap lu. Udah dihukum seumur hidup. Udah seumur hidup. Udah seumur hidup. Udah. Makanya pas dituntut. Gue pas nonton. Ngapain maksud gue. Yang lain kayaknya. Maksud gue nuntutnya. Nuntut apa gitu. Pas bokap lu kan mau di eksekusi nih. Lu pas tau gimana tuh. Sekeluarga gitu. Pecah sih. Gue gak bisa nge-describe. Pecahnya kayak kurir. Pecah. Enggak. Enggak. Gua sih gak bisa nge-describe apa yang gue rasain. Karena. Rasa gue. Emosi. Sedih. Jadi satu semua. Dan karena gini. Gue tau kapan bokap gue pergi. Dan kapan bokap gue pergi harinya tuh. Itu gak bisa gue deskripsikan tuh. Hancur banget. Gue hancur banget. Nangis gue tiga hari. Selama itu nangis. Full lah. Full pendekatan diri gue sama bokap gue. Nah. Lu kan nemenin bokap lu tuh. Hmm. Tiga hari. Kalau cita-cita sedihnya kan udah banyak lah di Youtube. Ada hal-hal lucu gak tau aneh selama lu nemenin tiga hari ini. Ini kan banyak yang mau dihukum mati nih. Bener. Ada yang lu liat gak aneh-aneh gak? Ya. Reaksi respon keluarganya. Jadi kan. Beda-beda. Iya. Beda-beda. Jadi ada yang. Ada yang masih dimarahin. Ada yang masih. Masih. Bersih keras aja. Jadi lucu. Ya bukan lucu sih. Jadi kayak ada kanehan-kanehan seperti itu. Yang. Yang gue gak akan pernah melihat situasi tersebut. Untuk kedua kalinya. Gitu. Bokap lu punya temen deket gak di. Lusa Kambangan. Itu ada tuh. Ada. Jadi pas. Udah mau. Udah hari terakhir. Bokap gue pasti bercandain. Anjir. Gimana Cak? Bentar lagi kita mau jalan-jalan pergi jauh nih. Oh. Mohon maaf sih. Pas gue denger itu sih. Gue nangis lagi. Sedih juga. Iya lah. Maksudnya. Kalau orang difonis. Kanker pun. Kan udah kemudian selamat. Iya iya. Ini udah difonis dan. Udah gak susah. Sedihnya tuh. Lu udah tau nih hari ini. Bokap lu akan. Rada gitu. Itu. Anjir. Itu rasanya. Sedih. Di eksekusi. Lu pas datang keluarga tuh. Datang. Datang. Dia nemenin. Gue nemenin akhir terakhir. Hamin berapa jam sebelum ditepak. Dia nemenin. Ada nih ironisnya. Si Vikri nemenin. Dari umur 13 tahun pas di penjara. Nemenin lagi. Sampai di eksekusi. Sampai mau di eksekusi mati. Gila gue gak kuat sih jadi dulu. Gak kuat itu. Kalau versi cita dia. Ada momen dimana dia keluar dari selnya bokapnya. Liat-liatan sama bokapnya. Liat-liatan sama bokapnya. Terus bokapnya sempet ngomong apa? Bokap lu ngomong. Aku. Papa sayang kalian. Papa sayang dede. Itu pas. Langkah. Gila. Itu pas langkah terakhir. Lahir. Jadi gue ngelangkah menjauh bokap gue itu ya. Gue ngelihatin bokap gue. Tapi bokap gue tuh masih. Nyemangatin gue kayak. Semangat. Semangat. Langkah. Setiap langkah. Gila gue. Setiap. Gila. Sumpah bokap lu kuat. Gila. Gila sih. Itu aja gak ada raut. Sedih. Gak ada. Bokap gue masih bercanda. Papa abis sih. Papa gak ada. Papa mau ke Amerika. Biar kayak dede. Karena gue tuh pernah dapet kesempatan student life change. Pertukaran pelajar Indonesia. Gue ke US. Jadi bokap gue tuh pengen kayak gitu. Masih bercanda seperti itu. Akhirnya ya. Ya itu momen yang paling gue. Kalo orang nanya. Momen terberat di hidup lu apa? Ketika gue melangkah jauh dari bokap gue. Gila. Gue jujur ya. Gue gak mau ngeliat kejadian tapi gue kebayang karena. Bayang lah. Ini Miracle Soul. Iya. Number Seven. Persis nanti. Kayak gitu. Katanya pas bokap lu udah tiga-tiga tembak. Cuaca berubah. Badai. Badai. Serius. Badai. Ini supaya ini demi Tuhan gue gak bohong. Iya. Tapi posisinya gue tuh lagi ngerokok. Sendirian. Di pinggir laut. Tiba-tiba. Jam berapa tuh? Sekitar mungkin jam 1 jam 2. Subuh nih ya. Subuh. Tiba-tiba. Ujan. Eh mati lampu. Cilacap. Bukan NK. Cilacap mati lampu. Gue nanya dong. Maksudnya kenapa nih mati lampu. Karena kan gak gelap kan. Tetep ngerokok sendiri. Tiba-tiba hujan. Badai. Tenda depan ruang tunggu gue tuh terbang semua. Kursi plastik terbang. Karena gue nunggu lama. Gue nunggu. Ini apa ini yang terjadi bokap gue. Bokap gue masih ada atau gak ada. Atau lagi apa disitu kan. Panik kan. Ternyata pas badai itu selesai. Bentar doang. Tet. Ditelepon. Papa udah gak ada. Ah. Gila. Kacau. Dan yang orang. Gue inget gue. Ada kok yang udah pernah cerita ini. Orang NK nya langsung. Gue pernah denger cerita ini duluan. Sebelum gue cerita ke publik. Ah. Gila. Gila. Gokil. Gokil. Ini. Makanya gue tuh selalu. Kan. Orang tuh selalu menganggap. Bokap lo itu. Gumpung narkoba. Penjahat segala macem. Lo tuh sebagai kacamata dari. Seorang anak. Seorang anak. Keluarga pasti ada kebaikan seorang orang tua kan. Kalau dari kacamata lo kebaikan bokap lo tuh. Apa yang membekas. Sampai sekarang. Bokap gue tuh. Orang yang sangat menomorsatukan keluarga. Iya. Dan dia sangat sayang sama keluarganya. Oke. Dan cara mendidik anaknya itu. Dia mendidik gimana caranya. Dia udah bisa melihat jauh dulu. Iya. Melihat jauh anaknya. Jadi mempersiapkan anaknya untuk menghadapi hal-hal tersebut. Sifat tegasnya. Sifat penguatan mental untuk anak-anaknya. Nah itu gue ngerasain banget. Jadi ya. Di luar gue gak pernah membenarkan apa yang bokap gue lakuin. Bokap gue tuh. 100% totally wrong lah yang dilakuin sama dia. Salah semua yang dilakuin. Cuma di mata gue. Dia adalah ayah yang baik buat gue. Wuuuh. Wuuuh respect. Sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup. Ada satu pertanyaan saya pak. Bener gak bokap lu masih hidup. Walaupun sudah ditembak mati. Karena gini. Menurut kacamata gue kan. Netflix kan. Bokapnya kan punya list-list nama bandar lain. Kalau di film-film kan ini kan aset negara. Itu kacamata lu kan. Kalau kacamata gue kan dari seorang wibu. Naruto kan ada orang Cimaru ya. Setuju gue sama lu. Siapa tau ada Aido Tensei. Bokap lu lagi hidup nih. Bokap lu lagi hidup nih. Ia. 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 Di sana. Oke. Gue percaya bokap gue udah gak ada. Alasannya apa? Alasannya karena. Gue tidak layak ngerasanya kalau gue tidak percaya hal itu. Karena? Ya. Lu yang nurunin jenazah? Gue yang nurunin jenazah. Kedalam liang kubur. Gue yang ngazanin. Gue yang sempet nyolatin juga. Jadi gue ngerasa. Yaudah ini bokap gue. Oke. Karena kalau gue punya pemikiran seperti itu. Itu gue terbebani banget. Oke. Tapi. Tapi. Banyak. Banyak poin-poin dari para netizen. Yang. Terkadang kalau gue baca. Iya juga ya. Contohnya. Contohnya. Ya. Karena gini. Gue gak dikasih kesempatan untuk mandiin bokap gue. Oke. Walaupun. Bokap gue itu punya 3 permintaan terakhir. Salah satunya itu adalah. Gue mau dimandiin sama anak gue itu gue. Oke. Gue mau. Salah satunya itu. Gitu. Nah. Tapi gue gak dikasih kesempatan buat mandiin bokap gue. Oke. Nah. Jadi gue gak. Ya gue gak tau. Karena ada yang bilang kan. Apa yang bisa membuktikan itu bokap lo. Oke mungkin tato di belakang punggungnya. Oh. Bokap gue punya tato full di belakangnya. Cuman gue gak tau. Oke. Karena gue gak ngeliat. Gitu kan. Jadi ya. Udah kondisi. Udah terkain kafan. Nah. Jadi gue gak bisa liat. Orang-orang beranggapan ya itu mungkin. Nah kayak gitu. Gue kayak kayak. Ya juga ya gitu. Bener gak? Berita. Berita. Gosip. Dengar-dengar. Bajo ekskusi bokap lo. Tidak ada bekas darah tembakan. Betul. Betul. Nah ini kalian bisa nonton di channel youtube gue tuh. Dimana dimana. Di Fikri Fernanda Budiman. Oh itu lengkapnya disitu ya. Nah itu. Ya. Rame nya malah disitu. Di video gue tuh disitu. Jadi bener. Gak ada bekas darah di tembakan. Gak ada. Gak ada bekas darah. Dan lubangnya. Di belakang punggung ada tiga. Ya itu yang. Yang banyak kejanggalan lah. Gitu. Darahnya gak disini. Disini. Gitu. 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 Enggak dong. Bang itu kejanggalan ya. Kejanggalan ya gitu. Banyak kejanggalan ya. Terima kasih. Fikri sudah main-main ke Gibo. Untuk menceritakan kisahnya. Thank you Fikri. Thank you. Bang. Kisahnya. Bokapnya dan. Sosok bokap. Mau se-segila apapun dia. Ternyata. Anaknya tetep sayang. Sayang. Gua juga begitu. Se-ancara bokap gua. Tetep sayang. Gua juga gitu gak? Iya tapi bokap yang mana ya. Dua nih. Bokapnya banyak. Kan gak ada. Minta atur deh. Tapi emak gua lima. Hahaha. Angin kayak balon. Kurang dong. Emak lu lima. Lima. Yang pas nikah terakhir. Dimana sekarang? Palu. Kenapa dia? Tenang narkoba. Lagi di dalam penjara. Semoga cepat berakhir hukumannya. Betul berakhir juga ya. Yaudah sebelum kita tutup. Di Gibo itu selalu ada. Nah ini. Gossip terakhir. Gossip terakhir. Lu punya gak gosip tentang bandar. Bandar kobat. Namanya lu samarin boleh. Harus disamarin. Harus disamarin. Bukan boleh harus disamarin. Gossipnya yang baru boleh. Yang lama banget juga gak apa-apa. Tapi namanya harus disamarkan. Silahkan. Oke. Gossip ya. Mungkin kalo gosip. Mungkin kalo gue pribadi. Gue. Ada satu orang yang gue rada-rada. Selek nih. Gue paling anti sih sama dia gitu. Salah satu sosok yang besar di Indonesia. Dulu dia yang bener-bener. Gimana caranya merusak. Jaringan bokap gue. Pokoknya total dia yang ngebatai. Bokap gue lah. Dia keren. Dalam sejarahnya keren sih. Cuman ya. Oke oke. Ya sekarang gue ke Bandung. Dia punya bisnisnya di Bandung juga. Dan kayaknya dari duit bokapnya dia. Wow. Siapa gak orang itu? Siapa gak orang itu? Silahkan. Silahkan. Eh tapi gue punya ini dong. Mau gigibah dikit. Apa? Boleh apa-apa. Stand up comedian yang ditangkep lagi. Siapa selanjutnya? Wah. Lu punya lisnya gak? Waduh. Bentar bentar. Hei. Aku minum dulu lagi. Akan ku bantu ya Le. Minum dulu ya Le. Siapa nih anak-anak selanjutnya? Siapa nih anak-anak selanjutnya? Apa ya?